Selamat malam, saat ini saya sedang berada di depan ruangan reskrim ProRes Rejang Lebong Pada malam ini untuk kasus penganiayaan terhadap guru SMA N7 Telah menemui titik terang yang mana Untuk pelaku AJ telah menyerahkan diri Selanjutnya saya akan mengampirkan Mengampirkan video hasil rekaman saya ya Terima kasih Halo Tribuners Wani Terima kasih 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 kaki ke rumah saudara Romo di desa Simpang Beliti yang rumahnya itu tidak jauh dari rumah tersangka selanjutnya disitulah tersangka kemudian disebut oleh keluarganya dan menyerahkan ke pihak ke pihak korese Jenggebong dan selanjutnya diamankan oleh korese Jenggebong untuk orang-orang yang menampung ini tahu sebenarnya ada kejadian setelah dikasih informasi pun kita ke sana memang dia sudah mulai bergerak karena dia tidak sempat-cepat dia bergerak dari situ untuk beberapa orang ada yang tidak mengetahui jadi tidak semua orang mengetahui dan untuk catatan juga tersangka ini merupakan residenis terkara penculian dengan kekerasan di tahun 2014 dan yang cepat menjalani hukuman selama dua setengah tahun untuk catatan sendiri sekarang masih dalam daftar pencarian barang sedang telah pangkul oleh anggota mencari di mana beradaan kata PEL karena dari pangkul tersangka sendiri kata PEL memang terjati selama pencariannya ini tersangka ini pasti komunikasi gak selamat buat untuk tersangka sendiri tidak ada komunikasi dengan tersangka sempat satu kali komunikasi itu saat dia beradaan di rumah Budi di BD di Bengko itu sempat komunikasi melalui PMSNJR dan setelah kami ketangkuli sempat kami ke sana dan ini sudah berjalan terkait laporan anak dari tersangka seperti apa? untuk perkembangan laporan dari anak tersangka sendiri sekarang masih dalam proses penyidikan pemeriksaan saksi-saksi lebih lanjut karena ada beberapa saksi yang memang belum dapat hadir di BD dan ini sudah berjalan untuk meminta ikut tangan itu berlanjut ya? masih berlanjut sudah masuk ke penyidikan? sudah masuk dalam upaya penyidikan sudah ada gambaran peta tersangkanya? untuk peta tersangkanya sampai sekarang belum ada karena masih satu sempat sempat saksi Bu, tadi kan sempat bilangkan orang tua keluarganya yang nanti niat menyerahkan diri ini bukan dari dia kalau niat menyerahkan diri dia sempat tertanya-tanya dengan orang yang sempat dia temui dia harus seperti apa dan banyak yang menyerahkan dia menyerahkan diri menyerahkan diri setelah terakhir di rumah Romo pun istrinya Romo pun menjemput istrinya dia menjemput tersangka dan akhirnya dibuji kesempatan diri benar, pelaku sempat stres dan berupaya untuk bunuh diri? untuk pelaku sendiri kalau anaknya Bu di dalam perkara ini apakah bisa disebut rangkaian kejadian? karena kan pemicu awal kejadian itu kan kena si anak bisa terlibat untuk anak sendiri masih ingin kami lakukan pemeriksaan terlebih dahulu maka masih ada beberapa saksi lagi yang akan tidak berlaku-laku di saat kita menjadikan ini untuk anak sendiri nanti akan kami kembangkan di saat menjadikan ini izin Bu? untuk korban sendiri sudah diperiksaan Bu izin untuk yang pengetapelan itu Bu apakah pelaku ini memang mengincar bagian wajah atau seperti apa Bu? pelaku tidak mengincar bagian wajah dia hanya menentangkan katapel itu dengan sembarang arah dan tidak menuju ke tujuan sepontan saja bukan pemanajitu jaraknya informasinya dekat jaraknya 5 sampai 8 8 meter berarti korban itu melihat waktu dia menentang ke iya korban saat balik ke belakang itulah batunya waksin oh spontan oke cukup ya ya kan kegiatan pelajar-pelajar sampai saat ini untuk dilaksanakan terima kasih sebelumnya tadi yang seperti saya sampaikan tadi pendidikan ini profesional dan optimal sehingga ke depan tidak terjadi lagi aksi-aksi kebenaran sebagian ini apapun itu tidak terutama terjadi kebenaran pendidikan ini mengenai kegiatan proses belajar-pelajar kami akan berkoordinasi dengan PKRI baik maupun baik jari kawupaten maupun provinsi agar proses belajar-pelajar di SMP negeri 7 SMA SMA negeri 7 dapat berjalan jalan lancar dengan normal seperti Setiakara baik dari BOSEC nanti akan melakukan penjampingan baik dari BABIN maupun petugas untuk monitoring bahkan maupun untuk melakukan penawasan untuk menaik dia akan belajar menajar di SMA tersebut supaya untuk memanggil semua anak-anak dari korses sendiri supaya pengumpulkan untuk memberikan agenda ke depan mungkin agenda minggu ini akan menjelkan saya itu saat ini sampai dengan hari keempat hari keempat setelah terjadi peristiwa karena waktu Agustus sehingga tadi malam tersangka berhasil diseratkan dan kita amankan kami masih konser dan beginikan pesan-pesan umas iya untuk sekolah-sekolah untuk periferian pada hari ini sampai disini kita sampaikan kepada rekan-rekan media namun dari kasih umas menambahkan pesan kepada orang tua supaya menyampaikan kepada anak-anak ataupun kepada murid supaya dengan mudah terpancing emosi dan tidak mengakibatkan kejadian terulang seperti ini kembali di hari ini depan demikian yang bisa sampaikan pesan dan pesan yang kepada rekan-rekan terima kasih mantap terima kasih terima kasih Bisa diceritain, berapa usia? Mampu? Kau tukar dikit, ku tukar dikit Empat? Empat tigian Kenapa? Kira-kira Apa yang mendasarnya apa? Kira-kira kenapa langsung spontan seperti itu? Gimana anaknya? Dia di tegila apa, Pak? Tendang Tendang di tegila mana? Nah terus, setelah dengar itu, apa tindakannya? Emosi Hidup Nah terus, setelah tahu, setelah tindakan ditapel, berlukai apa? Selanjutnya, tindakannya berapa? Lari Lari Kenapa, Pak? Menyerahkan diri Takut 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 selama Oh, ini sudah dipukul, enggak kan? Misal? Takut, misal Ada rencana mau minta maaf, Pak? Pak, siapa? Pak, siapa? Pak, Pak Sampai, sampaikan aja sekarang Yang penting kamu sekarang menyesal ya, siap bertanggung jawab? Ya, begitulah tribuners ya, untuk kelihatan dari les hari ini, terlihat untuk pelaku wali murid, wali muridnya meneteskan air mata karena dia sangat menyesal, baik pembuatan tersebut Murid ini akan kembali lagi ke ruang tahanan, baik-baik murid ini akan kembali lagi ke ruang tahanannya Dan akan bertanggung jawabkan perubatan ini Sekian dari Kewater Rujang Lebong, terima kasih Saat ini, kita sedang melihat kondisi guru SMA N7 Rujang Lebong Zaharman, 58 tahun, warga Sindang Belipti, Kecamatan Padangulatanding Saat ini, Pak Zaharman sedang berada di rumah sakit Arbunda, Kota Lubuklingga untuk menjalani pengobatan ya Atau mendapatkan perawatan intensif Yang mana bisa kita lihat sendiri di video, Pak Zaharman ini mengalami luka pada bagian mata sebelah kanannya Akibat diketapel oleh wali murid Wali murid ini tidak terima karena anaknya ditegur oleh Pak Zaharman saat sedang merokok Kemana saat ini, Pak Zaharman ini kondisinya sudah membaik pasca operasi Namun dia mengalami kebutaan di bagian matanya Hal itu karena bola mata sebelah kanan Pak Zaharman ini rusak parah dan tidak berfungsi lagi Sehingga terpaksa diangkat oleh tim medis Oleh karena itu, dia tidak bisa melihat lagi di bagian mata kanannya Parahnya lagi, bagian mata sebelah kiri Pak Zaharman ini ternyata Ternyata mengalami katarak Sehingga dikhawatirkan di kemudian hari kedua matanya ini berpotensi buta permanen Sehingga dia dipastikan benar-benar tidak bisa melihat lagi Karena saat ini saja mata sebelah kirinya itu sudah mulai berbayang ketika melihat Ya, begitulah tribunas laporannya Saat ini untuk perkembangan pelakunya sedang diusut oleh Borosu Jang Lebung dan PUT Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih.